Halo Sobat Kepo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Ya, selamat datang kembali di channel ini, channel Pamer Satu Bucky. Di anime Bucky season kelima alias Bucky Son of Ogre, atau tepatnya Ats Penjara Arizona. Nah, di akhir-akhir cerita, kita udah dikasih spoiler dengan sosok manusia purba yang terjebak dalam lapisan garam. Dan di video gue kali ini, gue akan coba nge-review tipis-tipis kelanjutan serial Bucky. Tepatnya, dimulai dari chapter kemunculan si Pikel. Cerita dimulai dengan terkejutnya para pekerja yang melihat manusia bersama T-Rex terjebak dalam batuan garam. Dan mereka pun segera menelpon kantor pusat. Cerita berlanjut ke ruang penelitian. Dr. Pan mengatakan rasa terima kasihnya, dan juga sekaligus ketakutannya akan penemuan besar ini. Karena dia pun bingung gimana harus nge-handle penemuan besar ini. Ya, soalnya manusia diketahui udah ada sejak 7 juta tahun lalu. Tapi, yang mereka temukan adalah manusia dari era Jurassic, atau sekitar 200 juta tahun lalu. Maka dari hal itu, agar tidak mengacurkan teori yang udah ada sebelumnya. Dr. Pan mengatakan kepada tim ilmuannya, sampai ditemukannya teori baru, maka hal ini jangan sampai viral. Dan terjadilah ketegangan antara Dr. Pan dan juga Alan. Rupanya, Dr. Pan gak setuju dengan ide Alan yang ingin membangkitkan manusia purba itu. Sementara itu, Dr. Pan juga mengatakan, telah ada ilmuwan yang menemukan batuan purba yang didalamnya terdapat mikroba. Dan dengan suatu treatment khusus, akhirnya, 120 hari kemudian, mikroba itu pun kembali hidup. Dan si Alan pun bilang lagi, yaudah, pake cara itu aja buat bangkitin si Pikel. Dan begitulah, nama Pikel diberikan kepada Mas Pur, alias Mas Mas Purba. Dan kini, 91 hari telah berlalu, segala cara telah dicoba, dan Mas Pur gak bangun-bangun juga. Pokoknya, suai banget dah. Tapi tiba-tiba, Alan yang lagi enak-enak makan coklat, kedapatan akal. Romannya, si Pikel bakal bangun, kalau nyium makanan kesukaannya. Dan oleh karena itu, si Alan pun langsung buru-buru buat bikin barbeque daging bangke dinosaurus. Sementara itu, di ruangan lain, Dr. Pan pun terkejut terheran-heran dengan fakta baru yang dia temukan. Karena ternyata, Pikel adalah makhluk yang memangsa dinosaurus. Sementara di lain sisi, Alan pun makin asik bakar-bakaran bangke dinosaurus. Rupanya dia gak sadar, kalau asap pembakarannya mulai menyebar. Dan ketika Alan semakin asik menyantap barbeque bangke, di ruangan lain, Pikel pun telah terbangun. Dan dengan tatapan penuh heran, Pikel pun mulai memperhatikan sekitarnya. Dan sepertinya, Pikel pun tersadar, jika kini dia ada di lingkungan yang sangat asing. Tapi, ada satu hal yang benar-benar dia kenal. Yaitu, aroma crispy dinosaurus yang udah dari tadi dia endus. Dan dibimbing oleh perut keroncongannya, Pikel pun langsung mencari sumber aroma itu. Ya tentu aja, sumber aroma itu berasal dari ruangan Alan. Si ilmuwan pemakan bangke. Eh buset, Alan yang ngeliat Pikel pun langsung dibuat kaget. Ya padahal, Pikel gak punya niat jahat. Dan yang dia cari hanya sesuap nasi. Canda nasi. Tapi, Alan yang udah terlanjur parno, langsung ngambil beceng. Dan, Alan yang udah kaget dan ketakutan pun langsung nembakin Pikel. Ya tentu aja, buat Pikel yang udah biasa ribut sama Dino. Peluru gak akan sanggup buat nembus otot-ototnya. Tapi hal ini, justru bikin si Pikel marah dan nyerang si Alan. Pikel pun langsung melempel peluru itu ke arah Alan. Alan yang terluka pun semakin kicep dan berusaha buat kabur. Ya meskipun akhirnya dia ketangkep juga. Tapi doi masih beruntung. Soalnya, tiba-tiba pintu freezer pun kebuka. Dan Pikel yang penasaran malah masuk ke dalam sana. Dan gak pake lama, Alan pun langsung gercep buat ngeunciin si Pikel. Dan dengan muka pucat, si Alan pun bilang, selamat, selamat. Alan pun langsung bilang sama Dr. Penn. Lapor pak, Pikel udah bangun dan sekarang dia ngamuk. Dan sepertinya, Dr. Penn pun tampak marah. Karena ternyata, Alan juga ngelapor sama polisi. Tapi Alan kembali menjelaskan betapa bahaya dan kuatnya si Pikel. Saat mereka masih berdebat, mereka dikagetkan dengan Pikel yang menjebol tembok. Mereka pun tampak semakin panik. Dan segera menelpon militer untuk meminta bantuan. Dan akhirnya, militer pun datang dengan senjata lengkapnya. Karena Pikel adalah suatu aset negara. Dr. Penn pun meminta kepada militer agar Pikel jangan sampai terbunuh. Tapi dengan bangga, tentara itu pamerin senjata barunya. Yang katanya, bisa menangkap singa tanpa menyakiti. Sekaligus, bisa menghancurkan mobil baja dalam sekejap. Dan gak pakai lama, leher Pikel pun langsung dijapit. Tapi, yang terjadi setelahnya adalah, mesin itu pun langsung dihancurin sama Pikel. Beberapa waktu telah berselang. Dan akhirnya, Kapten Sredom pun datang. Tapi, pemandangan yang ada di depannya adalah, mayat para tentara, tank, dan juga helikopter yang hancur berantakan. Dan seketika itu juga, Kapten Sredom yang kaya akan pengalaman, langsung memugilkan dirinya dan menghampiri Pikel. Ya emang, Pikel gak ngerti bahasa manusia. Tapi dia paham akan isarat. Dan, dalam percakapan antara dua lelaki bugil, Sredom pun mengajak Pikel ke suatu tempat yang mengasihkan. Dan tempat itu tidak lain adalah, Jepang. Dan bagaimana kelanjutan nasib Pikel di negara Jepang? Dan oleh karena itu, gue akan melanjutkan yang di lain kesempatan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa, di video-video gue yang selanjutnya. Sampai jumpa, di video selanjutnya.